Pembangunan ruangan karantina mandiri Pembangunan ruangan karantina ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menampung sekitar 130 pasien. Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Rishamsul, mengatakan 17 ruangan tersebut diperuntungkan bagi karantina mandiri pasien dan 1 ruangan khusus untuk pasien positif COVID-19. Dalam satu ruangan sudah dilengkapi dengan kamera CCTV yang bertujuan untuk memantau aktivitas para pasien, baik yang menjalani karantina mandiri maupun pasien positif COVID-19. Kalau gedungnya sendiri sudah 90 persen, yang sebagian sudah kami kersihkan. Kita kalau ini selesai semua, dia 130 tempat tidur, bisa menampung 130 pasien. Ada dengan alat-alat medis, ada satu gedung itu yang khusus untuk yang sudah positif COVID-19, yang lainnya dia semacam ruang isolasi mandiri. Meskipun sudah rampung, namun untuk pengadaan peralatan medis akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, sebelum ruangan karantina khusus pasien COVID-19 digunakan.